Pemkap Ponorogo sudah menyerahkan dosier atau arsip kesenian reyok ke Direktorat Perlindungan Kebudayaan Kemendikbud Ristek. Hal ini sebagai bentuk upaya Pemkap agar reyok bisa diakui dunia dan masuk sebagai warisan tak benda UNESCO. Bupati Ponorogo bersama dinas pariwisata setempat menggelar konferensi pers terkait pengajuan kesenian reyok Ponorogo agar masuk sebagai salah satu warisan tak benda atau Entignable Culture Heritage UNESCO. Sebelumnya Pemkap Ponorogo sudah menyerahkan dosier atau arsip tentang reyok Ponorogo ke Direktorat Perlindungan Budaya, Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi di Jakarta. Bupati Ponorogo Sugiri Sanchoko menjelaskan pihaknya optimis bahwa reyok Ponorogo akan masuk dan diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Selain diakui sebagai warisan dunia, nantinya bakal berdampak besar bagi masyarakat Ponorogo. Semua problematika yang kemudian membuat handicap, membuat kendala itu sudah kami atasi. Misalnya kulit harimau yang dulu, zaman nenek moyang kami kan belum tahu itu. Maka sekarang kesadaran penuh, kita ganti dengan kulit kambing yang dilukis mirip harimau bahkan bisa lebih. Karena lukisannya sesuai dengan selera kita. Modikasi pailalat, modikasi apa yang penting tidak kehilangan garangnya menjadi harimau walaupun dari kulit kambing yang dilukis. Sementara merah, habit merah itu setiap tahun sekali pasti bodol ulunya alias berganti dulu. Maka limbahnya kami pakai untuk bahan baku reyok utama yaitu merah. Maka kemudian dua hal yang sulit itu sudah kami lalui. Nah, problemnya adalah sekarang bahwa tim Yurim sudah mudah-mudahan ini menjadi keadaan yang penting. Karena kan tidak bisa bahwa reyok disandingkan dengan tempe. Bagus mana antara reyok sama tempe? Bagus mana antara reyok dengan jamu ini tidak bisa disandingkan? Karena dua tiga-tikanya bagus itu harus. Ya hanya urgen mana? Dengan rasa, dengan ilmu ketahuan, dengan referensi. Saya pikir kami optimis bahwa reyok adalah yang urgen untuk segera diusungkan dan dilindungi keberadaannya. Karena pada masa pandemi ini kami meneliti, kami mendalami, kami riset bahwa akan terancam punah manakala tidak hadir berlindung. Saat ini reyok PONROGOM menjadi salah satu nominasi tunggal bersama makanan tempe dan minuman jamu dari Indonesia untuk diajukan ke UNESCO. Ega Patria, JTV PONROGOM